Selamat pagi sahabat, gimana perayaan hari batik nasional kalian? Seru gak? Yang ini juga seru nih, membatik bebas sesuka hati. Kita bisa menuangkan ide dan kreasi yang kita miliki di atas lembaran kain ini. Mulai dari gambar bunga, muka orang, hingga pemandangan bisa kita lukis di sini. Keseruan ini dilakukan oleh 800 anak yang merayakan hari batik nasional Rabu kemarin di halaman Taman Budaya Yogyakarta. Yang jadi medianya adalah kain sepanjang 150 meter. Selain jadi media lukis anak-anak, di atas kain ini juga sudah digambar berbagai motif batik yang menjadi ikon-ikon kota Yogyakarta. Mulai dari gunungan, tugu, keris, hingga beca. Nah, buat yang ingin membatik dengan canting pun bisa nih. Yang penting hati-hati saat membatik, agar lilinnya tidak menetes ke bidang lain. Kalau biasanya kan di canting kan netes, kalau nggak misal dipipik. Beri kain putih? Ya, ada kain putih, terus dibatik cap. Habis itu kita melanjutin yang tengah-tengahnya yang masih pimpik itu. Jadi mulai gambarnya juga. Kegiatan ini bertujuan agar generasi muda bisa semakin cinta dengan batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sejak 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dari Yogyakarta, Maulana Zubair, RTV. Selamat pagi, Sahabat RTV. Selamat pagi juga, Topan. Nah, kita siapa kabarnya? Dan bagaimana hari batik kemarin? Tadi hari kemarin ya, kita semua heboh ya di kantor pakai baju batik semuanya. Ini kan karena kita cinta Indonesia dong. Pastinya seperti tadi ya, batik menunjukkan rasa kecintaannya dan juga melestarikan budayaan yang ada di Indonesia. Dan anak-anak kecil juga pada ikut ya. Betul, dan dengan informasi tentang hari batik, kami juga masih memiliki informasi lainnya. Langsung saja bersama saya, Matopan. Dan juga saya, Tasya Syarif. Ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Topan dan juga Sahabat RTV ini pernah enggak sih makan makanan Jepang yang dipadukan dengan bumbu khas Indonesia? Fusion gitu berarti ya? Fusion, pernah enggak ya? Apa nih dicocol pakai sambal terasi kali ya? Enggak tahu deh ini. Ini ada nih salah satunya ya. Mana lagi kalau bukan yang ada di Blok M yang seakan tak pernah berhenti berinovasi dengan ragam kulinernya. Daripada penasaran, seperti apa ya? Masuk aja kita jelajahi, ini dia kulinernya. Eh, sahabat RTV. Siapa nih yang hobinya kulineran? Kalau kuliner pasti enggak jauh dari yang namanya Blok M ya. Karena di Blok M ini banyak banget pilihan kuliner yang viral terus setiap hari. Nah, salah satunya nih ada satu kedai yang katanya itu dia memadukan masakan Jepang dan juga Indonesia. Kira-kira seperti apa menunya? Yuk kita lihat bareng. Terletak di kawasan Blok M Square, Jalan Sultan Hasanuddin dalam nomor 24, melawai kebayaran baru Jakarta Selatan. Futago, begitu nama kedai satu ini kelihatannya enggak pernah sepi pengunjung ya. Bahkan di akhir pekan atau libur panjang yang mau makan di tempat sampai waiting list loh, sahabat. Tempatnya memang enggak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Ditambah ornamen kayu khas Jepang dan konsep open kitchen. Rasanya set is paying aja untuk berlama-lama di dalam. Nah, sahabat udah lengkap nih pesanan aku hari ini. Jadi hari ini aku pesan ini menu yang katanya tuh paling bestseller, yang lagi viral, yaitu ada miso udon. Nah, katanya ini tuh dia punya tekstur yang creamy dan terinspirasi dari sop kaki kambing. Ini cukup unik sih, karena kalau misalkan kita biasa makan masakan Jepang, udon, begitu ya. Itu kan kuahnya memang kaldu, tapi dia lebih ke kaldu yang light atau bening gitu. Tidak terlalu bold rasanya. Nah, kalau yang ini itu bener-bener cocok gitu ya untuk lidah orang Indonesia yang suka makanan yang rempahnya itu terasa, yang bumbunya itu terasa, jadi kayak makan sop kaki kambing, tapi ini pakai udon, kayak gitu. Nah, sahabat dari tadi kita udah makan ya. Tentunya kalau habis makan yang kayak gini, itu enaknya minum yang segar-segar. Nah, kali ini saya pesan Apple Mouth. Ini halal ya, sahabat. Dan minuman ini juga homemade, dibuat sendiri sama si Futago. Wah, jadi enggak heran nih bisa sampai wedding list ya, sahabat. Gimana enggak, sahabat yang satu ini jauh-jauh dari Bekasi udah langgaran makan di Futago sejak 2 tahun terakhir loh. Seneng sih, terus dia rasanya juga konsisten beberapa kali kita datang gitu. Enggak berubah gitu ya. Lumayan sih, kayaknya udah 2 tahun sih suka balik-balik ke sini. Gak cuma jadi tempat favorit yang udah jadi langgaran aja, tapi Futago juga masih banyak dikunjungi sama orang yang baru pertama kali nyobain, sahabat. Aku sering lihat sih di TikTok, jadi aku penasaran terus aku cobain aja ke sini. Aku dari teman-teman aku yang udah pernah ke sini. Nah, sahabat. Jadi kita udah selesai ya nyobain si makanan yang viral satu ini perpaduan dari Jepang dan juga Indonesia. Jadi gimana kalian tertarik ya buat nyobain makanan di sini? Kalau tertarik, yuk langsung aja ke sini. Dari Jakarta, Arissa Dapelia, Zaki Syahab, RTV. Kalau ngomongin soal makanan, ada yang gak kalah seru nih, Tasha dan juga sahabat. Apalagi kalau bukan uji coba makan siang gratis. Tapi sayang ini topan, uji coba yang berlangsung selama 4 hari ini hanya dilaksanakan di 4 sekolah di Kudus, Jawa Tengah saja. Wajah sejumlah murid Madrasa Sanawiyah Negeri Satu Kudus tampak sumringah menerima beberapa kontainer besar. Kenapa sumringah? Yang karena kotak-kotak ini bukan berisi soal-soal ujian sahabat, tapi makan siang gratis yang terus diuji coba oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ke beberapa sekolah di tanah air. Satu murid dapat satu kotak makan siang berisi nasi, tempe goreng, sayur labu, ikan asam manis, dan satu buah jeruk. Program Prabowo Gibran itu diuji coba mulai Senin kemarin sampai hari ini, Kamis 3 Oktober. Tapi cuma dilakukan di 4 sekolah saja ya sahabat. Jadi selain MTSN Satu Kudus, uji coba hanya dilakukan di 3 sekolah lagi, yaitu SDN 2 Wergewetan, SDIT Umar Bin Khotob, dan SMP 1 Gebog. Total ada 2.559 murid di 4 sekolah itu. Hmm, kenapa cuma 4 sekolah ya? Ya kita random aja. Kita ada alasan khusus yang jelas, kita pilihkan yang negeri iya, yang di bawah kemenang iya, yang swasta iya. Kalau free trial khusus, tidak. Nanti kira-kira efektif Bapak, berikan sekian banyak sekolah, hanya 4 sekolah. Nah, kalau terkait efektif atau tidak, tentunya nanti setelah ini kan ada evaluasi. Jadi kita jangan, apa ya, pesimis dulu. Jadi, kata Pak Sekdar Refli, uji coba maksi gratis cuma 4 hari di 4 sekolah ini, juga mempertimbangkan keuangan daerah dan para mitra atau stakeholders yang terlibat di dalamnya. Salah satu sumbernya adalah anggaran tak terduga APBD Kudus sebesar 140 juta rupiah dari beberapa stakeholders. Jadi, lebih ke alasan efisiensi anggaran aja sih sepertinya. Tapi nasib sekolah-sekolah lain di Kudus gimana ya? Kapan mereka dapat giliran uji coba makan siang gratis juga? Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV Wah, enak-enak juga loh menu makan siang gratisnya. Jadi, harusnya bersyukur ya teman-teman kita yang ada di SD di Kudus tadi. Bener banget tau, Pan. Ini karena tidak semua siswa sekolah bisa menikmati uji coba makan siang gratis. Bahkan untuk bisa belajar di dalam ruangan pun sulit. Wah, ini masih jerempet-jerempet yang SD di Pandagelang, Banteng. Yang hingga kini harus belajar di teras karena ruang kelasnya disegel oleh Ali Waris. Waktu udah semakin siang, tapi kok para siswa ini belum juga masuk kelas ya? Mereka sedang menunggu seseorang atau ada apa ya? Sebentar, lihat gak tulisan yang ada di pintu ruang kelas ini? Ternyata ini penyebabnya. Para siswa kelas 6 di SD Negeri Senang Sari ini harus belajar di teras karena ruang kelas ditutup sejak selasa sore oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Jadi kami sementara ini mungkin bisa belajar di luar sambil nunggu kelas 1 untuk rencana kedepannya sambil nunggu kelas 1 karena kelas 1 dari jam setengah 8 sampai jam 10 pulang. Nanti setelah itu, setelah belajar di luar kelas 6, dimasukkan kelas 1. Meskipun harus belajar tanpa kursi dan meja, namun para siswa ini masih semangat menuntut ilmu. Namun, mereka tetap berharap ruang kelas segera dibuka. Dari Paniklang, Banten, Herbert Barbun, RTV Kalau tadi siswa SD yang berikutnya ini siswa SMP di Bandung yang tidak kalah miris karena harus belajar di luar ruangan beralaskan terpal saja. Iya, Tasya. Bahkan SMP Negeri ini sudah 6 tahun tidak punya bangunan sekolah sendiri sampai harus menumpang di ruang kelas SD. Kalau gelar terpal kayak gini, mungkin yang terpikirkan para siswa ini lagi berlibur atau berkemping. Tapi kok kanan kirinya gedung sekolah? Dan ini di lapangan lagi. Ternyata, memang begini kegiatan belajar para siswa SMP Negeri 60 Bandung karena sudah 6 tahun tidak memiliki gedung sekolah sendiri. Jadinya, para siswa SMP bergiliran dengan siswa SD Negeri Ciburui untuk mendapatkan ruangan. Mau nggak mau, sebagian siswa ada yang harus belajar secara lesehan di teras dan lapangan dengan beralaskan terpal. Belajar di bawah terik matahari pasti nggak nyaman ya, apalagi kalau turun hujan. Tapi ini nggak jadi halangan bagi para siswa. Mereka tetap semangat dan berusaha fokus menerima ilmu yang disampaikan gurunya. Memang jumlah ruangan itu ada 7 dan itu pun punya SD. Sedangkan kami ada 9 rombol. Sehingga yang 7 bisa di ruangan, yang 2 ruangan di lapangan, 11 sana. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung berencana akan membangun gedung sendiri untuk SMP Negeri 60. Anggaran pembangunan gedung baru sudah ada. Untuk pembangunan minimal 8 kelas dulu. Nanti lahannya juga sedang masih mencari. Nah kemarin di perubahan, kita akan lakukan penerahan, tapi waktunya mepet. Mudah-mudahan 2025 lahannya ada dan segera dibangun. Ternyata, ini baru satu sekolah loh sahabat. Masih ada 7 SMP lagi di Bandung yang numpang di sekolah lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Kita beralih ke informasi dari dunia politik. Ini para calon bupati dan wakil bupati yang merupakan para artis. Ternyata ini mulai tebar pesona. Ada Cagup Hengki Kurniawan yang menemui para relawan membahas seragam sekolah gratis. Ada juga Cawabup Gilang Dirga yang menemui emak-emak. Calon bupati Bandung Barat nomor urut 3 yang juga adalah artis Hengki Kurniawan Rabu kemarin menemui ratusan relawannya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Karena sebagai calon petahana, Hengki menyampaikan kepada para relawannya program-program untuk membantu warga yang pernah dipimpinnya di 2018 sampai 2023. Apa aja sih program-programnya? Ada BPJS gratis, melayangkan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Intinya kami pasangan ada berkomitmen. Bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat. Selain BPJS gratis, ada seragam gratis untuk seluruh anak sekolah di Bandung Barat. Hmm, berapa banyaknya ya? Kalau melihat data yang ada saat ini dari Kemendikbud, jumlah sekolah dari tingkat SD sampai SMA di Bandung Barat jumlahnya ada 977 gedung sekolah. Jadi, berapa banyak siswanya? Data Kemendikbud mencatat ada 253 ribu lebih siswa yang ada di Bandung Barat mulai dari SD sampai SMA. Wah, banyak loh yang harus dibagikan Mas Hengki. Selain Hengki, artis lain yang maju menjadi calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 1, Gilang Dirga berkampanye di kawasan Tani Mulia, Bandung Barat. Gilang lebih memanfaatkan kampanyenya untuk berkenalan dengan masyarakat, terutama emak-emak. Wah, sepertinya Gilang ingin menarik hati emak-emak generasi milenial dan pemilih muda dari generasi Z untuk menjadi lumbung suaranya di Pilkada, Bandung Barat. Jadwalkan untuk bertemu dengan masyarakat sekitar, antusiasmen juga luar biasa, dan mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik untuk kita ke depannya. Kita sudah bikin acara nongkrong barang milenial dan genzet, dan Alhamdulillah sih, dari beberapa kali kita buat, antusiasmen juga oke. Lalu kemudian, diantara semua paslon lain, saya paling muda, dan saya yakin bisa mewakili ekspirasi generasi milenial dan generasi Z yang selama ini mungkin tidak didengar. Strategi untuk menarik hati pemilih sudah dimulai di masa kampanye saat ini. Dan yang pasti, inilah peta pemilih yang harus diperebutkan oleh tiga paslon bupati dan wakil bupati di Bandung Barat. Ada 1,3 juta lebih pemilih di Bandung Barat yang mayoritas adalah pemilih perempuan. Nah, buat kamu sahabat di Bandung Barat, jangan cuma kenal keartisannya, tapi kenal juga sama program mereka ya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ke informasi lainnya sahabat, ini siapa warga Bekasi yang pernah melihat sebuah kelenteng berusia 350 tahun yang memiliki sejarah panjang nih topan. Nah, saya sebagai warga Bekasi nih Tasya ya, saya tahu dong. Nama kelentengnya adalah Hoklaikyong. Apa kunikannya? Langsung saja kita lihat ya. Ini dia informasinya yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Ahmad Topan. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas perhatian kamu, Sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa. Merah bagi warga Tionghoa adalah warna kebahagiaan dan keceriaan. Warna merah juga menjadi simbol kebaikan hati, kebenaran, dan ketulusan hati. Dan satu lagi nih, identik dengan kemakmuran dan kemajuan di masa depan. Inilah yang membuat warna kelenteng selalu didominasi warna merah. Seperti kelenteng Hoklaikyong yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Kelenteng ini didominasi warna merah dan emas untuk memberi harapan kemakmuran dan kemajuan bagi masyarakat Tionghoa. Bukan tanpa alasan, sahabat. Kelenteng yang sudah berusia 350 tahun ini awalnya didirikan oleh imigran Tionghoa yang membutuhkan tempat untuk beribadah. Mereka berharap bisa mendapat kebahagiaan dan kemakmuran di tempat yang baru.